Anis Baswedan dikabarkan sudah menyiapkan nama yang akan mendampinginya di pemilihan Presiden 2024, sebelumnya beredar informasi nama yang disiapkan itu akan diumumkan sepulangnya Anis dari Tanah Suci, kini, beredar nama yang siap diumumkan Anis Baswedan. Ternyata inilah sosok bakal cawapres pendamping Anis Baswedan yang dinilai lebih unggul dari nama-nama figur yang beredar, hal itu berdasarkan hasil survei terbaru yang dipublikasikan oleh Lembaga Survei Indonesia, LSI. Selasa, 11.7. 2023, dalam survei itu, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anis Baswedan dibuat simulasi dengan tiga sosok yang potensi mendampingi sebagai cawapres, adapun sosok tersebut yakni Agus Harimurti Yudhoyono, Pahaye, Yeni Wahid, dan Hovifah Indar Parawansa. Dari hasil itu, Anis Baswedan lebih mujur jika berpasangan dengan Hovifah Indar Parawansa yakni berhasil meraup suara 21,0% dari responden LSI. Lebih mujur jika Anis berpasangan dengan Hovifah, kata Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan saat menyampaikan hasil surveinya, Selasa, 11 Juli 2023, dilansir dari tribunews.com, survei LSI mendapatkan bila Anis Baswedan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Pahaye. Hanya meraup 19,7%, sementara jika dipasangkan dengan Yeni Wahid, perolehan suara Anis Baswedan lebih merosot lagi yakni hanya 18,2%, Anis Hovifah 21,0%, Anis Yahai 19,7%, Anis Yeni Wahid 18,2%. Anis berpasangan dengan Hovifah lebih unggul, kata Jayadi, sebagai informasi, survei ini dilakukan pada periode 1 hingga 8 Juli 2023.